selamat menikmati dan ini buat isianya ya kelapa parut oke sekarang kita mulai ya masukkan tepung terigu kurang lebih 1.4 kg lalu kita masukkan garam sejumput dan gula pasir kurang lebih kalau pakai sendok teh 3 ya sekitar 2 sendok makan lalu kita masukkan air secukupnya air putih saja ya guys lalu kita aduk merasa jika airnya kurang kita bisa tambahin secukupnya dan aduk kembali hingga tercampur rata kita masukkan warnanya ya secukupnya saja dan kita aduk merata seperti ini sampai tidak ada yang menggumpal-menggumpal sampai larut semua bahan tercampur merata nah sampai tercampur rata seperti ini ya ini sudah rata dan sekarang sudah siap kita cetak menggunakan teflon nah ini adalah alat yang kita gunakan buat mengoles teflon ya karena saya tidak ada kuas jadi saya menggunakan daun pisang ya dan sekarang kita panaskan teflonnya dengan api kecil saja ya kita tunggu hingga panas kita oleskan teflon dengan minyak goreng lalu kita tuangkan 1 sendok sayur adonan lalu kita diamkan selama kurang lebih 30 detik nah seperti ini dia guys kalau sudah kering dia bisa tidak lengket lalu kita angkat tuangkan di dalam leda ini lalu setelah itu kita kasih isiannya ya kelapa parut seperti ini lalu digulung depan kanan dan kirinya lalu kita gulung seperti ini selesai ya seperti ini guys lalu kita taruh di dalam wadahnya ini dia hasilnya guys dadar gulung isi kelapa parut jangan lupa like subscribe dan berikan komentar kalian di bawah sini ya inilah resep dari saya semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa lagi bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati